Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim La hawla wa la quataila billah Allahumma salli ala sayyidina muhammadu Ala alayhi sayyidina muhammadu Baik kita akan melanjutkan materi mengaji kita selanjutnya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Masih dalam Quran Surah Al-Shikok Kita akan membahas ayat 11 Sampai dengan ayat ke-13 Bismillahirrohmanirrohim Fasawfa yada'u thubura Fasawfa Fah Pengucapan huruf Fah Ada angin yang keluar sedikit Fah jelas Fah Fasawfa Lebih kepada huruf vokal U Fasawfa yada'u Fasawfa Tidak ada yang panjang Tidak ada tanda panjang disini Fasawfa yada'u Yada'u Dal Sukun Maka Ini adalah salah satu huruf kol-kolah Maka pembacaannya harus dipantulkan Fasawfa yada'u 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 Panjang Yada'u thubura Bu Panjang Maka berhenti disini Apabila wasol Maka tanwin ini Menghadapi Waw Fasawfa yada'u thubura Seperti itu Apabila wasol Ingat Sod bukan Sin Bukan shin Tetapi sod Waw Sod Waw 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 Panjang Waw 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 Wasol Sa'iran Innahu Seperti itu Apabila Wasol Innahu Kana Fi Ahlihi Masrura Innahu Nun Bertasjid Innahu Panjang 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 Ada listebal Seperti ini Maka pengucapannya Harus dipanjangkan Innahu Kan Fi Ahlihi Ahlihi H H besar Bukan H kecil Ahlihi Panjang Ahlihi Masrura Masin Sin kecil Bukan Sya Mas Ruro Bukan seperti itu Tapi Sin kecil Mas Ruro Panjang Mas Ruro Wakof Berhenti disini Baik itu adalah Pembahasan mengenai Quran Surah Al-Nshikok Ayat 11 Sampai dengan Ayat ke-13 Mudah-mudahan Bermanfaat Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh